Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudara kesemuanya Salam dari saya, Kisah Berang Alam Pada kesempatan kali ini Saya akan mengulas kembali mengenai jodoh Karena saya masih merasakan oleh beberapa kawan saya Saudara kita yang lainnya Ketika bertemu dengan seseorang Mereka itu masih bingung ketika ditanya Siapa jodohnya, kapan menikahnya Makanya, dalam kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Jodohku terhalang oleh Primbon Yang perlu saudara kesemuanya ketahui Primbon merupakan Olah berpikir secara spiritual Yang dijalankan oleh guru-guru kita Yang dijalankan oleh orang sepo Orang yang memang dalam hal ini Mempunyai kepekaan batin Mempunyai kepekaan spiritual secara khusus Makanya, beliau-beliau menulisnya Dalam sebuah serat Yang mana tujuannya Memang diajarkan oleh keturunannya Dan juga diajarkan oleh putra-putranya Mungkin saudaraku sering berpikir Sering bergumam Mengapa dalam hal ini Jodohku sangat sulit sekali Padahal Berdasarkan wajah Saya ini cukup ganteng Penampilan saya cukup menarik Saya menaiki motor Motor yang cukup keren Namun, mengapa dalam hal ini Jodohnya tidak kunjung datang Apakah terhalang oleh sebuah primbon Memang banyak kepercayaan Yang meyakini bahwasannya Primbon ini Bukan hanya sebagai Sarana untuk menimbang secara psikologi Memang primbon diakini Mempunyai kekuatan spiritual khusus Yang berkenaan dengan nasib seseorang Namun, menurut saya pribadi Saudaraku jangan menyandarkan nasibnya Kepada sebuah primbon Jadikanlah primbon sebuah pembelajaran Agar saudaraku bisa menjadi manusia Yang lebih berkualitas Bisa menjadi manusia yang lebih baik Dari sebelumnya Untuk seseorang yang mempunyai Woton Mingguage Dia kini Mempunyai Asmoro yang cukup muda Memakai pakaian apapun ini Mereka ini bisa terlihat Tampan Bisa terlihat lebih berwibawa Dan juga Woton Senen Wage Juga diakini Akan hal tersebut Namun Menurut saya pribadi Primbon ini Hanyalah Cara berpikir Berdasarkan spiritual Langkah spiritual tersebut Juga Harus diimbangi Dengan beberapa tindakan Yang pertama Berupa amalan Amalan ini Merupakan sebuah cara Agar manusia memperoleh ketenangan batin Ketenangan batin Sangatlah penting Dimiliki oleh siapapun Karena ketenangan batin ini Yang akan menghantarkan manusia Kepada gusti Pangwasan yang jagat Kepada Tuhan Setelah seseorang Memperoleh ketenangan batin Maka orang tersebut Bisa berpikir secara jernih Bisa diarahkan oleh Tuhan Kepada apa yang dihajatkannya Maka ketika saudaraku Merasa bahwasannya Jodohnya Terhalang oleh Primbon Maka hal yang perlu dilakukan Yaitu Yang pertama Memang Membuang Sengkolo Sengkolo dalam hal ini Merupakan Energi negatif Energi negatif tersebut Jika sudah masuk ke dalam tubuh seseorang Bisa Mempengaruhi Cara berpikir Bisa Mempengaruhi Sikap seseorang Maka hal tersebut Yang dijalankan oleh beberapa klien saya Yang mengalami Permasalahan jodoh Karena terhalang primbon Maka mereka saya sarankan Untuk melakukan Laku ruatan Sengkolo Dengan memanfaatkan Garam ruatan Sengkolo Khusus dari saya Mengapa dalam hal ini Saya menyarankan Garam ruatan Sengkolo Garam ruatan Sengkolo Merupakan sebuah sarana Yang saya tawasulkan Kepada guru-guru saya Dengan tujuan Untuk membersihkan Semua energi negatif Dalam diri seseorang Kemudian Dengan tawasul tersebut Kepada guru-guru saya Itu tujuannya Agar Energi asmoronya Lebih terpancar Kemudian Energi spiritualnya Lebih terpancar Ketika energi asmoro Energi spiritual Lebih terpancar Maka seseorang akan Melihatnya lebih senang Lebih nyaman Dan kenyamanan Kesenangan inilah Yang dimanfaatkan Untuk Menggapai jodohnya Jika saudaraku Mempunyai Permasalahan semacam ini Saya persilahkan Untuk Menghubungi saya Untuk nomor saya Sudah saya sertakan Dalam link deskripsi Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika saudaraku Masih Bingung Mengenai Masalah Sengkolo Saya persilahkan Untuk mengunjungi Link resmi saya RuatanSengkolo.com Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Salam dari saya Kisah Perang Alam 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 Terima kasih.